Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjamu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Gedung Putih pada hari Senin kemarin. Keduanya bertemu di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Kunjungan Marcos ke Washington terjadi bertempatan dengan dimulainya latihan gabungan Angkatan Udara Amerika Serikat dan Filipina. Latihan militer tersebut merupakan yang pertama sejak tahun 1990. Pertemuan di Gedung Putih mencerminkan geliat diplomatik terbaru dari Presiden Joe Biden. Untuk merangkul negara-negara Asia Pasifik, Marcos Jr. merupakan Presiden Filipina pertama yang diundang ke Washington sejak lebih dari satu dasar warsa terakhir. Kedekatan baru yang ditunjukkan Amerika Serikat dan Filipina ditanggapi secara agresif oleh Beijing. China dikabarkan menggiatkan patroli pasukan penjaga pantai di Laut China Selatan dan mengusir nelayan Filipina dari perairannya sendiri. Sejak Marcos Jr. berkuasa pada Juni 2022, Manila melayangkan setidaknya 77 nota protes kepada China terkait insiden di Laut China Selatan. Terima kasih telah menonton! There are also issues geopolitical issues that have made the region where the Philippines is possibly, arguably, the most complicated geopolitical situation in the world right now. And so it is only natural that for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world to strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and Asia Pacific and in the Pacific regions.